Intro Yang ditanyakan adalah Apa arti dari poliploidi? Perubahan jumlah kromosom dapat melalui dua peristiwa yaitu aneuploidi dan euploidi Aneuploidi merupakan suatu peristiwa di mana individu mengalami penambahan atau pengurangan jumlah kromosom Sedangkan euploidi merupakan perubahan jumlah kromosom pada tingkat ploidi atau genom sehingga jumlah kromosomnya merupakan kelipatan jumlah kromosom pada satu genom Menurut kelipatan jumlah kromosomnya euploidi dibedakan menjadi monoploid, diploid, dan poliploidi Monoploidi merupakan kromosom yang berjumlah N Sedangkan diploid, kromosomnya berjumlah 2N Poliploidi merupakan kelipatan jumlah kromosom yang berjumlah 3N atau triploid, 4N, atau tetraploid, dan seterusnya Jadi, poliploidi merupakan penambahan jumlah ploidi menjadi lebih tinggi dari diploid Sehingga poliploidi dapat diartikan sebagai individu yang mempunyai kelipatan jumlah kromosom tetuanya bisa berupa 3N, 4N, 5N, atau seterusnya Misalnya, gamet yang haploid bertemu dengan gamet yang diploid sehingga menghasilkan gamet yang triploid atau 3N Contoh lainnya, poliploidi dapat terjadi ketika gamet 2N bertemu dengan gamet yang 2N atau diploid sehingga menghasilkan gamet yang tetraploid atau 4N Jadi, dapat disimpulkan bahwa poliploidi adalah individu yang mempunyai kelipatan jumlah kromosom tetuanya Jadi, jawaban yang benar adalah C Terima kasih telah menonton!